Aku sebenarnya gak sanggup Dan disini terlihat Tias yang sedang sendirian di dalam kamar Tentu saja Tias sekarang ini kepikiran dengan keputusannya untuk bercerai dengan Deanne Karena aku juga gak mau Dan sebenarnya di dalam hati Tias itu sangat berat untuk bercerai dari Deanne Sebenarnya Tias itu gak mau bercerai Bisa ngelanjutin pernikahan aku sama Tetapi karena sesuatu hal Tias pun akhirnya harus memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahannya dengan Deanne Aku gak mau Dan sekarang ini yang dipikirkan Tias adalah masalah kehamilannya Tias gak mau kalau sampai kehamilannya ini dicelakai oleh Honey Karena kita tahu ya kalau Honey itu suka berbuat neka Tentu saja Tias pun jadi sangat-sangat khawatir Dan Tias gak mau setelah Honey mengetahui kehamilannya Maka nyawa anaknya Tias yang masih ada di dalam kandungan bakal terancam Dan sekarang ini apapun yang dilakukan oleh Tias Semata-mata hanyalah untuk menjauhkan anaknya dari mara bahaya Dan benar-benar ya karena hal itulah Tias rela bercerai dengan Deanne Ya semuanya demi keselamatan anak yang masih dalam kandungannya Dan sebenarnya Tias itu sedih banget ya Tetapi Tias berusaha untuk tegar dan juga kuat menghadapi semuanya ini Tias harus tetap kuat dan gegah untuk bercerai dari Deanne Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang Pada hari ini hari apa nih Pada hari ini hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Nah bagaimanakah kelanjutannya sepertinya bakalan semakin seru Simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gugu Juba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Terima kasih